Ya, sementara itu petugas di Tlantas Polda Metro Jaya memberikan sosialisasi dan edukasi jelang operasi Zebra Raya yang akan digelar mulai Senin 26 Oktober hingga 8 November 2020 mendatang. Sasaran operasi Zebra Jaya 2020 nanti, ya ini pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan kelengkapan berkendara, melanggar marka jalan, strobo dan rotator, serta melintas bahu jalan. Tlantas Polda Metro Jaya menggelar operasi Zebra Jaya 2020 mulai Senin 26 Oktober hingga 8 November 2020 mendatang. Operasi Zebra Jaya 2020 ini digelar untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, operasi juga diharapkan bisa menekan tingkat penyebaran virus COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Diawali kemarin melaksanakan rapat koordinasi, kemudian penggelaran walaupun melalui virtual, tetapi dalam tantaran operasi itu sudah memenuhi syarat, ya kaitannya dengan kegiatan operasi Zebra Jaya 2020 ini. Nah kemudian momentum berikutnya adalah pada hari ini, kemarin hari ini, itu dalam ruang lingkup memberikan sosialisasi, edukasi maupun himbauan. Dan operasi tersebut akan dilaksanakan mulai besok, ya Hanselin, tahun 26, dan nanti akan berakhir di tanggal 8 November 2020. Dalam operasi Zebra Jaya 2020, aparat akan menindak para pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm dan kelengkapan bergendara, melanggar marka jalan, penggunaan strobo dan rotator, serta pengendara dan melintas di bahu jalan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Andrew Arlin Patikawa, INews Melaporkan.